Assalamualaikum kembali lagi bersama mama albel nah jadi hari ini mama albel mau bikin ide jualan basreng ayo disini siapa yang gak tau yang namanya basreng pasti semua sudah tau ya kan nah disini sudah aku siapkan bakso 2 bungkus ya ini aku pakai merek yang B8 karena aku tuh lebih suka bakso yang merek itu ya jadi gorengnya tuh lebih mudah jadi gak perlu ribet kadang ada bakso yang lengket kalau digoreng tapi kalau ini enggak ya dan ini juga susah banget ya dicarinya kalaupun ada itu pasti langsung habis kalaupun masih pagi jadi sebelumnya ini aku udah pesan ke si mamang-mamangnya nah disini aku lanjut mau potong-potong bakso nya ini aku potong tipis-tipis seperti ini nah seperti ini soalnya soalnya kalau gak tipis tuh nanti kalau digorengnya tuh lebih lama gitu ya kalau dipotong seperti ini tuh digorengnya juga lebih cepat nah jadi seperti ini hasilnya kemudian kita potong-potong sampai selesai nah jadi ini hasilnya setelah dipotong-potong sebelum menggoreng sebelum menggoreng disini aku udah siapkan tampah yang sudah aku alasi dengan kertas nasi seperti ini oke lanjut disini kita goreng bakso yang sudah dipotong-potong tadi ya itu digoreng harus dalam keadaan minyak yang benar-benar panas ini aku pakai api yang besar ya dan jangan lupa juga diaduk-aduk ya supaya gak menggumpal nah ini sudah mulai kecoklatan ya jadi kalau sudah begini jangan lupa diaduk-aduk terus supaya matangnya melarata nah ini sudah siap kita angkat dan juga kita tiriskan ya dan lakukan sampai selesai tara ini hasilnya bakso tadi yang sudah digoreng nah disini aku mau bikin yang rasa original dulu ya ini aku pakai bumbu atom dan juga daun jeruk lalu aku tambahkan minyak ini aku aduk-aduk supaya tercampur rata dan tidak menggumpal ya nah setelah seperti ini lanjut disini aku masukkan besonya untuk yang original ini aku cuma bikin sedikit ya karena biasanya kebanyakan itu yang pesannya rasa pedas nah ini sudah tercampur rata ya jadi ini sudah siap kita angkat lanjut lagi disini aku bikin ini yang rasa pedasnya aku tambahkan bumbu atom dan juga bubuk cabai aida lalu aku tambahkan bubuk cabai kasarnya ini secukupnya ini aja ya lalu ditambahkan lagi daun jeruk ini aku tambahkan 3 sendok minyak makan ini sendok sayur ya nah disini aku aduk-aduk dulu kalau sudah seperti ini lanjut kita masukkan baso gorengnya tadi ya disini juga aku pakai api yang benar-benar kecil ya nah ini langsung aja kita aduk-aduk lagi sama seperti yang rasa original tadi ini tuh benar-benar pedasnya nampol banget tapi kalau misalnya kurang pedas bisa ditambahin lagi ini udah selesai nah disini lanjut lagi aku udah siapkan timbangan seperti ini dan juga plastik standing poach ukuran 10x17 ya disini aku pakai sendok sayur juga untuk masukkan ke dalam plastiknya lalu disini aku pasang juga bekas aqua glass seperti ini supaya lebih mudah memasukkan ke dalam plastik nah disini dihentak-hentakan ya supaya bagian dalam itu merata seperti ini lalu kita masukkan lagi sampai benar-benar pas sesuai timbangannya ini aku timbang 80 gram ya atau bisa disesuaikan juga dengan harga basrengnya biasanya beda daerah itu beda-beda harganya nah ini sudah pas 80 gram ya aku timbang itu 2 kali biasanya nah lalu langsung aja kita rekatkan nah jadi seperti ini dan ini aku jual 5.000 rupiah kemudian melakukan sampai selesai dan kalau untuk harga itu tergantung daerah masing-masing ya biasanya harga basreng ada yang lebih murah lebih mahal setiap yang jual juga pasti harganya beda-beda nah jadi ini dia basreng yang sudah selesai dari 2 bungkus basreng mentah menjadi 9 bungkus basreng nah ini tuh modalnya 2 bungkus tadi 36.000 dan untungnya 95.000 gimana lumayan kan oke terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like komen dan juga subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati